halo halo mbak enggak apa itu saya kan ini kucingnya kan tidur sama saya gitu terus suruhnya beli tempat tidur beli beli oh sama ini jelas mbak terus terus katanya dia enggak enggak mau laku di sini tuh batuk terus badan tuh semua gatel sampai itu keluar darah-darah gitu terus aku bilang gitu enggak suka aku tadi kan mau ke dokter gitu terus dia mau ini lu anu apamu tetamu masih kerja hari Minggu aja gitu Oke saya tanya mbak sampai di situ sudah berapa lama semua ngomong di sini apa yang majikan ini ya majikan ini sayangnya majikan kucing ini ya majikan ini aku bulan lima finish bulan ini kelima finish tapi dulunya juga gatelen gitu enggak dulu-dulunya yang majikan pertama yang majikan kedua enggak setel 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 rungok nih aku ngomong majikan kucing itu loh sama dari awal masuk itu gatel gatel gitu wis atau baru-baru sekarang ini baru-baru sekarang ini kan sekarang ini kan bulunya kan brodoli kayak gitu loh mbak Yumi bulunya brodoli terus kok saya tuh malam itu batuk terus buat tidur itu ambakan tuh sesek ngik-ngik kayak gitu aku loh kamu nih ngik-ngik-ngik ya ini turun bener-bener sama bagi kucingnya ini ini tempat tidurku oh kucingnya turunnya nggak namu iya di tempat tidurku terus di luar situ nggak ada tempat tak kucingnya nggak ada tempat dulu ada tempatnya terus dibongkari dikasihin orang gitu terus aku bilang aku ini kan batuk terus kucingnya ini tidurnya tak suruh belinya tempat katanya enggak usah nggak ada tempat di rumah gitu terus gimana solusinya mbak Yumi ya solusinya yaitu besok sammen hari hari minggu ini datang aja ke rotenji itu loh loh oh ya kemarin kan aku udah udah kesitu mbak terus dikasih obat nah terus udah habis gitu tapi kan nggak sembuh-sembuh sampe sekarang ya makanya kamu datang lagi mungkin ada ada pemeriksaan lebih jadi tempatnya yang sama ya sama yang tahu berarti kan ya iya tahu mbak ini kalau udah finish itu ganti enggak bayar atau enggak enggak kalau sudah finish ganti enggak bayar oke oke bye bye hai 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 halo selamat sore mbak kenapa aku mau tanya nih aku tuh udah hari udah udah berpanjang berpanjang kontrak disini dari dua tahun aku nggak pernah dua tahun yang lalu istri sebentar mbak sebentar 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 kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung kita masukin di di YouTube sama di Facebook jadi ingat jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri kenapa Hai gini loh aku tuh udah udah perpanjang ya baru perpanjang nah selama kerja dua tahun itu aku nggak pernah kena komplainan nggak pernah kena ya lupa gampang lupa itu udah wajar dulu nggak pernah dipermasalahkan ya karena aku juga kerjanya juga detail juga jadi selama dua tahun ini aku nggak ada komplainan nggak ada kata apapun pokoknya majikan baik aku juga enak kerjanya ya juga aku disini juga bebas online HP yang apa semua bebas sudah ya keluarga makan juga satu meja setiap setiap hari jadi disini sudah seperti keluarga selama dua tahun ini nah ini aku udah nyambung nyambung tiga bulan kan selesai dua tahun terus nyambung nah ini tuh tiba-tiba berubah lah tiba-tiba itu aku salah lupa gitu masak sup enggak aku kasih jagung gitu loh padahal udah aku tulis tapi kok lupa gitu loh lalu terus majikan ngecek ini kamu nggak dikasih jagung gitu karena di kulkas masih ada satu gitu tidak gitu oh aku lupa aku minta maaf gitu ini nggak bisa ini kamu udah fatal udah kesalahan kamu udah fatal gitu loh intinya nah sesudah itu ya sudah daripada biar kamu nggak lupa terus selama ini kamu kerja nggak konsen kamu padahal menurutku konsen lah ya aku nggak pernah ada komplainan lah terus setiap hari harus dicatatin masak apa-masak apa terus pagi setiap 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 beliau mau berangkat kerja dia itu nyuruh aku ngomong masak apa hari ini masak ini 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 anaknya jemput jam berapa jam sekian makan apa aja makan ini ini gitu kalau aku salah ngucap tidak sesuai apa yang dia inginkan itu aku udah salah udah fatal gitu jadi tak ulangi lagi ngomongnya gitu nah sesudah itu gara-gara kemarin itu beberapa hari aku lupa naruh jagung itu langsung telepon ke kantor marah-marah ini tuh gini 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 gitu lah terus kantor ngomong lah kamu lucu anaknya ini aja 2 tahun udah nggak pernah ada komplain kenapa baru komplain gitu lah sesudah itu kan dia juga pokoknya dia udah katal udah katal gitu lah sekarang saya ngomong maunya apa gitu sekarang gini aja kamu saya kasih uang belajar kamu mikir sendiri apa yang mau dimakan untuk orang atau rumah kamu pikir sendiri gitu kamu sekarang sendiri semua apa-apa sendiri oh ya udah nggak apa-apa gitu udah gitu tadi aku belajar gimana ini bener nggak itu kamu pikir sendiri lah kayak gitu jadi menurutnya Mijuni itu aku harus gimana gitu loh sekarang kok kayaknya aku nggak nyaman banget kayak orang baru kerjas baru aja loh padahal dulu-dulu nggak pernah kayak gini gara-gara kesalahan itu lupa jadi kayak orang kayak gimana gitu loh semua orang satu rumah seperti itu loh oke masih inget saya selalu bilang bahwa majikan kalau sudah renew pasti beda masih inget nggak aku pernah ngomong kayak gitu selalu di susu jadi kebanyakan memang majikan seperti itu selalu ada masalah aja tentang tentang kamu selalu ada ada kekurangan ini itu ini itu jadi majikan itu saya kurang tahu kenapa majikan selalu mencari-mencari kesalahan setelah kamu renew jadi sudah lah nggak apa-apa kamu masih kuat apa nggak pertanyaan saya kalau saya jujur aja saya nggak kuat karena apa nggak mau tekanan batin namanya kerja aku sih nggak harus kasih tinggi atau apa yang penting kenyamanan aku nggak perlu kasih tinggi nggak kayak orang-orang di luar sana harus kasih tinggi udah aku nggak misalnya aku maunya kerja nyaman ada apa-apa bicarakan namanya orang nggak sempurna jadi semua itu harus dibicarakan baik-baik gitu loh maksudku begitu itu orang jadi setelah aku bikin kesalahan lupa satu lupa udah fatal jadi yang dua tahun nggak kepake itu orang Hongkong saya itu orang Hongkong seperti itu karena harus jadi apa yang harus aku lakukan sekarang aku baru tiga bulan nah kalau aku seandainya yang mengundurkan diri atau nunggu dia yang ngeluarin dulu terus kan ini loh mis uang aku cuti tiket apa sembarang kalir itu semua masih disini semua karena aku kan udah bilang dia udah janji ya udah tahun depan kita kasih jadi pulang nggak induk buat temok keluarga pasien oh iya terima kasih gitu jadi aku nunggu dia kasih izin aku kapan pulangnya dikasih cuti jadi uang semua cuti apa tidak masih belum butuh aku tuh aku nggak otak hati oke biarkan aja dulu dulu kamu kalau nggak kuat kamu nge-break kamu yakin sudah nggak kuat lagi kamu sudah yakin mau nge-break itu pertanyaan yang berbeda loh sayang soalnya kenapa aku tidak ingin sekarang kan ekonomi sudah nggak mulai nggak jelas aku nggak kepingin ntar kamu bener-bener pulang Indonesia dan menyesal ngerti nggak aku sih ngerti aku sih pilihannya gini mis kalau kalau misalnya saya nggak jadi pertanyaan misalnya kita sih nggak tahu ya namanya pikiran orang Hongkong kalau misalnya dia mau ngeluarin aku itu aku nunggu di Indok itu bisa turun nggak bisa-bisa 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 terus dia bisa apa namanya dia tidak akan ngasih keterangan aku yang jelek atau gimana-gimana itu kan Oh keterangan jelek kan dia yang menulis keterangan dok tapi kan kamu bisa juga nulis Hai paham nggak Oh betapa jadi nanti seandainya ada apa-apa misalnya bisa bantu aku boleh-boleh aku boleh bantu nggak ada masalah sayang Hai jadi aku kayak kalau udah kayak gini aku jadi aku udah nggak ada masalah sama sama agenku yang lain gitu kan aku kan ada masalahnya abis aku kesana jadi aku nanti kalau ada apa-apa suatu waktu aku tak mau hubungi misalnya aja terus nanti prosedurnya gimana kalau memang seandainya masih kandung ngeluarin aku ya berarti aku harus nunggu di Indonesia begitu atau enggak perlu perlu kamu harus pulang Indonesia sayang nge-prick atau interminator ya minimal berapa bulan bisa turun tergantung dari nasib kadang satu bulan kadang tiga bulan kadang nambuh ya nggak apa-apa Oh ya berarti intinya aku udah jelas seperti itu nah kalau aku mau memang kejadian aku harus pulang atau masjidkan mau ganti lain gitu aku berarti dapat pesawatnya dua beli kalahkan semua aku udah masih utuh semua nih aku ambil tiketmu kan pulang-pergi belum dapet belum ada dua bulan cuti juga belum lho kamu dapat dua bulan cuti dok dua minggu maksudnya maaf yang dua tahun ya udah berarti kayak gitu aja berarti sekarang aku diem aja liat aja dia seperti apa kalau dia kalau dia ribut terus aku tantang dia kamu maunya apa gitu kamu jangan pernah menantang majikan lebih baik kamu tenang oke oke aku tak pernah biasa dia mau jadi jangan pernah nantang majikan dok inget asal pasal satu ayat satu majikan selalu benar kamu nantang majikan sama aja dengan kamu pok caw pok caw kamu menantang seolah-olah kamu sengaja melakukan itu paham jangan oke siap paham paham terus aku kan juga nggak pernah komplain ya mis selama dua tahun aku nggak pernah dikasih sarapan jadi aku selalu beli sendiri lah kenapa kamu rindu kesalahannya kenapa kamu rindu pikirku kan dia mau berubah kan saya suruh kamu bilang bahwa majikan tidak akan pernah berubah bener gak sekarang bener gak omonganku iya majikan itu tidak akan pernah berubah demi pembantu uang demi suaminya aja dia nggak berubah kok apalagi demi pembantu oh ya nanti kalau kalau ejen aku gini-gini aku jawab aku tak jujur aja dia loh nggak pernah ngasih aku sarapan itu aku nanti akan dipihak bener atau gimana ya bener salah kamu tetap keluar dari situ Ok siap ok siap ok siap ok ada orang lagi ok y